Oh dia buat QNA, PHK, EVOS gue baru sadar Gak lolos play of investor cabut, gak bisa gaji ke rayawan sama dengan PHK So guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi kali ini gue bakal nge-reaction video katanya si EVOS bangkrut teman-teman Nah, disini bakal kita cari kebenerannya apakah banyak BA yang EVOS PHK atau diberhentikan ya teman-teman Ya, gak meragukan sih, kan EVOS besar ya, gak mungkin gitu kan Tapi kita coba cari tahu, nah tugas netizen itu emang agak sulit sih Netizen itu selalu mencari tahu ya, udah kayak detektif Tapi disini kita bakal mencari tahu EVOS apakah beneran bangkrut atau tidak ya teman-teman Karena ini berita ini udah rame lagi, rame banget dibicarakan di team e-sport Ini muncul di FVP gue, oke Oke guys, teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan di tombol subscribe teman-teman Karena disini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral teman-teman Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu berita-berita viral semuanya Eh, bukan berita-berita sih, walaupun berita-berita viral agak aneh sih Video-video viral, jadi kalian bisa subscribe channel ini ya Oke, teman-teman, nah jadi ini ada video yang dimana di akun netizen e-sport ya Ini netizen, oh jadi ini masalahnya EVOS bangkrut kah karyawan di PHK masal dan investor cabut semua Oke, jadi EVOS bangkrut karena di video ini bilang karena banyak yang di PHK dan investor pada cabut semua Makanya jadi orang jangan sarkas mulu meyong Waduh, agak keras ya, oke kita tonton ya Nah, enggak, ini lagunya copyright jadi no, 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 no Oke, jadi disini ada bacanya di East and New York, oke ini kayak apa, enggak kebaca, nanti kita coba cari tahu Guys, gue bilang enggak kebaca karena gue disini posisinya di laptopku layarnya kecil guys Terus disini ada bacanya enggak lolos, supply of investor cabut, enggak bisa gaji karyawan sama dengan PHK Jujur aku bahkan enggak tahu investor EVOS cabut Oke, tapi yang jelas saat kita di PHK, kita cuma dikasih tahu bahwa EVOS lagi ada masalah finansial Jadi harus lepas beberapa pegawai Oh, pegawai ya, bukan BA ya, sorry, sorry, salah Disini slogannya EVOS bangkrut ternyata Masih sih kan EVOS juara M1 Memungkit masa lalu ya, sejarah itu emang wow gitu Alasan Mas Dean, parti cari cari dana tambahan Fix besok slot diganti GPX Wow, itu anaknya EVOS itu Dengar-dengar beberapa devisi pada juara uangnya kemana Cuaks, oh iya kan ada banyak yang juara ya Kayak Free Fire itu, kenapa Oke, nah kita bakal cari tahu kebenerannya Gue langsung aja ketok pintu ke Oke, Instagramnya, Instagramnya dari Karbon Nah, dia yang bekerja di EVOS ya teman-teman Nah, ini Wow, fotonya kok begini Oke, oke, oke Ini kita lihat ekspresi aja giginya udah nonggol kan Jadi kayak, wah, meyakinkan ya Oke, kita tonton Oke, di video ini yang pertama Dia bilang, sebelum di PHK Tempat kintan dulu bun, mayan lah Bener sekali 31 May 2000 Bonding EVOS staff Dia salah satu staffnya dari EVOS Yang kena PHK Gue kira BA cuy, terlihatnya bukan Oke, nah ini tulisan yang tadi ya Tulisan yang tadi ya Yang tadi gak bisa kebaca Nah, disini kita bisa baca Is there any notice period? Aduh, channel ini sangat bodo tentang bahasa Inggris ya Oke Place the 24 jam Dia menontifikasi dengan judul kegiatan komputasi update Ternyata PHK masal Oh, dia dapet pesan Yang intinya pemecatan Selama kerja sama sekali gak ada peringatan Kalau kita akan di PHK Gak tau ya kalau divisi lain Kalau gue sih gak ada tanda apa-apa Dia ngerasa diri dia tidak ada masalah sama apapun Bahkan dia kerja fine-fine aja Dan tiba-tiba dia dapet pecat Oke, kita baca pecatannya ya Semoga atletis selalu dalam keadaan sehat Lalu email ini Kami bermaksud untuk mengundang Anda dalam kegiatan Company Update Kamis 30 Ada pun kegiatan yang bersifat wajib bagi karyawan Dan mengingat keterbatasan ruangan Sehingga kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa beats Maka mau untuk hadir sesuai dengan jadwal Silahkan mau konfirmasi kehadiran dengan membalas email ini Ataupun menghubungi kakak Terima kasih Oh, bukan Gue kira surat PHK Ternyata bukan teman-teman ini bukan surat PHK Ini semacam surat yang dikumpulkan dulu Rame-rame Baru ngomongin masalah ini Oke, next Video kedua Is okay Dia di PHK Oke, jadi ada yang tulis juga Oh, dia buat QNA PHK EVOS Gue baru sadar Gak lolos supply of investor cabut Gak bisa gaji karyawan Sama dengan PHK Jujur, aku bahkan gak tau investor EVOS cabut Tapi yang jelas Saat ini kita di PHK Kita cuma dikasih tau bahwa EVOS lagi ada masalah finansial Oke, dipertegas sama dia ya Finansial Jadi harus lepasin beberapa pegawai Yenis Hmm, percaya gak? Sponsornya aku udah cabut Sepikinnya gak mungkin lah Hatiku separuh di Cikarin Separuh di EVOS Gimana nih dong? Sepenuhnya di EVOS aja Aku maaf Merendah Merendah Ini sangat tidak suka gue Sangat merendah Tapi dengan cara dia tulis Mengatakan Doain EVOS gagai playoff Udah aneh sih Well Itu opini dia Itu pendapat dia ya Mungkin ada masalah Internal Dari staff Tersebut dengan EVOS yang Carbon Gak tau ya Balik lagi menurut gue Ini tidak Make sense Anjass Good gila bisa bahasa Inggris cuy Ada kemajuan dikit demi sedikit ya Channel ini akan terus berkembang dengan Kepintaran bahasa Inggris ya Cian Gak cian ah Anak-anak gue Alias EVOS from TikTok Kreator Sangat supportif Dan tetap Good relation Sampai sekarang Semangat Karin Janji Gak Mager terus Oh Jadi dia dipecat Kaka mager Ini tulisannya Mager dia teman-teman Bukannya EVOS dapet Invest 30 miliar Ya ci Kagak tau Nemo TV Rungkat MMJ Main asal PHK Tanpa mencari solusi Timbul doa-doa Orang yang teraniaya Gak komen Ada komen Gak apa sih Kan gue pengen baca Ini netizen semua ya Yang bilang Oke Kok bisa Tim yang dapet dana 177 miliar Kena masal Finansial Asli gak tau Intinya gue capek Kalo pake jersey Terus Seguh peduli Oke Ini next video Kedua Was foto Fam selama di EVOS Dong Ci Hmm Ci Oke dia pake jaket EVOS Anjas Ada pemain mobile legend Legend Menurut selama kakak di EVOS Staff EVOS baik-baik gak Super duper baik-baik Profesional Sangat kompetitif Komperatif Gue kira kompetitif Udah kaya turnamen Kompetitif gak tuh Ci Emang Ivan IEU Udah buka bagian Dari EVOS lagi Bukan Bagian dari EVOS Jadi kok dia sekarang Buat tim e-sport baru ya Avium Iya Om Ivan Bikin Avium E-sport Ada NFT-nya loh Gue bingung Banyak-banyak tim e-sport Tapi yang battle Di Playoff Ya cuma itu Berarti Cici Selama satu Yang kerja Because Karena Atau asal Becus atau asal Asal-asalan Sorry Gue kayak kebawa Bahasa Inggris Sorry Pernah Dikatain live Youtube Ngomong gitu Semoga ya Cici Salah satu orang Yang Becus Tapi Kalau Asal-asal Pun Juga Ya sudah lah Sudah di PHK Juga Jangan mager-mager Lagi ya Cii Canda-canda ya Tadi kan gue Kayak ngeliat poster aja Tadi Sudah memasuki Perhitungan Cost yang dikeluarkan Income Untuk tim MyB Berharap Yes Ini alasan paling valid Menurut aku Jadi EVOS Disini Mengklarifikasi Karena Udah banyak banget Uang yang dikeluarkan ya Jadi dia kayak Ya Mengurangkan dana Yang banyak keluar itu ya Dengan memencet PHK Mungkin ya Banyak orang yang dipekerjakan Akhirnya Gak ketutup gitu nanti Takutnya Kan dia mikir The next kedepannya Dan apalagi EVOS Malah gagal Di Mobile Legends ya Yes Ini alasan paling valid Menurut aku Baik lagi Tim Esport pasti lebih Prioritas atletnya Ya gak ada Mereka gak ada Esport dong WK 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 Gak ada N Gak ada yang salah Kok dengan metode Seperti ini Ini Sebenernya Emang Bener sih Bener sih Kalau emang Masalah finansial Kok ada PH Abal-abal Yang dibilang Si Stephen Itu Itu staff Baru Apa lama Asli Gak tau gue Benet agent Kok lo Bisa tau-tau Mereka sih Bahasa Kayak gini Tuh Gak perlu Jadi Banyak 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 Banger Beropini Jelek Sama EVOS Free Fair A Cuh Vad lo Bahasa Inggris Jelek Banget Freedom Of Spice Baby 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 kebebasan untuk berpendapat oke lagian apa yang aku ucapin semua fakta, menurut pandangan aku kok, dan buat tak parah oke, capek juga dia pun gak berhenti-henti ngebalesnya nangis gak ci pas tau di phk, nangis dong gak, 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 dicanda disini tulisannya gak, gak, udah kepalang pasrah sekarang di Rebellion gak, neta banyak banget yang bilang gini, rin phk sama banget kayak di shopee rin mungkin evos terinspirasi dari shopee atau sebaliknya gak tau ewek, wkwk kan sama sekarang ngomongin shopee btw kayak hujatan gua provok evos chat gua pake real akun dulu yuk baru gua ladenin guys chat guys dia menggiring opini kalo evos bangkrut sih kata koyur evos habis dapet 100 miliar well, statement koyur bisa aja bener cuman selama orang evos kayak mas dean belum ngeluarin statement belum ngeluarin statement belum balik masimal gak sih ini adalah selebgram yang sangat mengesalkan semua komen dibalas cuy bukan gitu mbak ini gua baca cacape oke next ya mas dean bilang sih di live lagi ada finansial dan sering terucap juga di live setiap dia live kalo mas dean bersabda sudah paling valid mas deannya tuh kayak bosnya dari evos ya manajernya apa 15.33 oke nih gua pake real akun lu aja yang hujat gua maaf mas salah konsep mas salah konsep netizen ini apalah ya mohon maaf ci kenapa harus pick up disaat evos lagi banyak sekali kendala betul tuh betul tuh ya pengen viral dong ya jujur ini salah satu aku disini pick up di waktu yang super salah dan i'm really sorry dead aku baca semua DM kalian kok dan aku terima semua opini kalian dan untuk yang ini aku sangat setuju dan aku minta maaf aku tutup pembahasan PHK sampai disini dulu ya karena aku sekali gak ada maksud berprovokator terjurikin evos kalian tau gua sama evos main cocol aja jadi banyak banget opini yang mengatakan evos bangkrut karena dari buat QNI dari dia karena dia adalah pegawai dari evos yang kena PHK ya temen temen intinya oke kita baca komen DM-an dari netizen yang super panjang maaf ya C sebelumnya tapi menurut aku emang bahas kayak gini di situasi evos yang sekarang kayak malah bikin orang yang ngebenci evos makin banyak bukan maksud ngebela evos atau bikin cici provokator itu gak cuma kayak kasihan aja masalahnya jadi panjang gitu banyak banget yang menggiring opini jelek bahkan sampai kena kepal keplayernya karena orang yang ngebacin evos pas gue sampe baca aja salah-salah karena gue udah capek banget akan selalu cari kesalahan evos dimana apalagi di situasi sekarang ini yang evos lagi bener-bener gak baik mereka pasti cari kesempatan terus maaf ya C sebenernya gak masalah sih bahas kayak gini karena itu juga masalah cici dan pihak evos tapi untuk sekarang kayaknya jangan dulu ya cici aku sebagai evos paham juga sedih lihat orang evos dihina-hina kayak gitu bahkan mereka juga gak tau fakta yang sebenernya kayak apa tapi namanya orang udah benci ya akan selalu membenci jadi kenapa dia bisa statement kayak gitu ya guys jadi karena ya yang ngejelekin evos makin jelek lagi evos bang katanya searah M1 gitu sih jadi ya banyak lah yang panas ya karena dari cici ini ya dari cici ini ya yang membuat kegaduhan di sosial media tentang evos aduh aduh cici akhirnya tapi dia berhenti sih gue capek oh masih ada cuy kalau gue jadi orangnya evos udah gue pecat orang kayak lo tega banget ngebuka dapur evos suhu suhu ini ini baru suhu sih ya memang udah dipecat oke bener 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 gak salah gue pas di evos sam sekali gak pernah buka dapur buka dapur ini baru speak up kan 4 bulan setelah di phk lol oke tapi dia ngebukanya pasti di saat evos lagi kalah dari mobile legend yang dimana dulu m1 anjah gak 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 ini bercanda ya untuk evos gue mohon maaf apapun alesan evos phk yang baca pesan dari lo bikin evos nambah hiters aja malu maluin aduh tulisannya kecil banget guys oke gue agak deketin ini kecil banget sumpah sejujurnya gue respect maksimal sama orang yang kirim quest ini karena dia pake akun asli btw kalo kalian memang evos prime sejati seharusnya malah makin dukung evos karena apa yang gue ucapin sama sekali gak jelek jelekin evos just statement face urusan playoff sama staff gak usah disambung sambung itu karena kamu yang bikin opini ya mbak ci cici tapi menurut gue lu lu gak memojokkan evos sama sekali sih lu menjawab dengan sangat rasional dan juga gak memojokkan pihak manapun hal-hal yang berbau sensitif selalu dijawab gak tau gak tau gajinya gajinya berapa gak tau and it's got super cool attitude karomon yang kirim DM ini bukan yang kirim kue tes ini ya just put putting it in her karena thank you banget it means a lot to me aduh gue gak paham udah bahasa inggris mak ajarin bahasa inggris mak oke jadi dia mengklarifikasi video yang tadi ya temen-temen nah ini nih yang di tiktok ini video yang kita reaction tadi ya barusan yang viral terus dia bilang namun ini di tiktok ini akun provokator banget anjir phk itu adalah hal wajar dalam perusahaan gak ada hubungannya serkas sama phk investor cabut what a handphone statement stator aduh anda ci kalau pake bahasa inggris janganlah di instagram kan gue agak susah ngerti ini ya hai hai ya salah kau sih buka statement itu jadi orang mikirnya jadi ya beneran kak serius itu story IG lu beneran rungket evos apakah karena lu nya yang lagi emosi ke manajemen jadinya lu kayak gitu gue sama sekali gak bilang evos rungket rungket itu apa ya terus gue gak emosi sama sekali coba SS bagian mana yang gue jelagi-jelagi evos relasi gue sama evos bahkan masih sangat baik makanya baca sampe abis ya yuk budayakan membaca sampe habis teman-teman biar gak salah paham aku udah tadi ngebaca chat kamu loh ci udah ah cukup bahas PHK evos malah disambung-sambungin ke yang lain gak ada kelarnya wwek wwek met siang semua jangan lupa makasih yang oke jadi dia mengklarifikasi itu semua hanya dia jahil ya orang kayak lu gak pantes kerja di perusahaan manapun gak sadar lu udah pernah lupa mencari makan oke gila ini komen ya tisu dari saat penyakitkan ya secara gak langsung kayak gini lu malah ngejatohin sadar gak lu ini dampaknya kemana-mana PHK evos flap peace semangat ya buat EVOS ya oke ini oke ini udah gak ngebahas EVOS lagi oh masih ada tadi katanya mau berhenti ci kata yang tadi mau berhenti sebel banget tuh gak kira dia beneran bakal berhenti hi saya salah satu dari EVOS post staff EVOS saya berharap kamu tau saya atau tidak tetapi ini nice baik atau her buruk ya di ini kids anak-anak mempunyai opening oh ditransletin gue transit dari tadi acak-acakan ternyata ditranslet hi aku salah satu staff EVOS mungkin kamu kenal aku atau gak seneng banget denger pin yang dewasa seperti ini terima kasih oh saya salah cowok sorry saya saya berpikir saya tahu kamu thank you so much terima kasih banyak ini gue gak tahu bawahnya daripada gue salah lagi malu lagi gue anjir i'm on the EVOS staff the bin aduh undergone aduh gak bisa bahasa inggris mak oke udah habis ya udah habis ya teman-teman udah habis ya terus kita lihat tanggapan via tiktok ya teman-teman ini gue dia ada tanggapan video ini di tiktok di akun tiktoknya oke halo netizen esports aku cuma mau ngasih tahu ke kamu tolong kalau bikin headline dan judul jangan seperti itu karena itu sangat provoke sedangkan semua yang aku klarifikasi itu mengenai PHK masal yang ada di EVOS itu bener-bener dari pandangan saya dan semuanya tidak ada yang menjatuhkan nama EVOS esports Arna hubungan saya sendiri oh jadi klarifikasi dia salah juga sih karena klarifikasinya plus EVOS lagi playoff lagi turun jadi EVOS 1 pada marah jadi pun dengan EVOS esports itu masih baik relasinya ya memang waktu saya speak up ini sangat salah karena di saat EVOS gak lulus playoff tapi cuma pengen double confirm aja kalau playoff ini sama sekali gak ada hubungannya dengan PHK karena kejadian PHK ini ada 2 bulan jangan terlalu percaya dengan konten yang ada di situ kalian mesti lihat semuanya dan baca semuanya yang ada di IG story aku agar lebih jelas gue udah baca sampe pegel mulut gue cuy karena yang disitu bisa membuat kesalahpahaman jadi gue mohon untuk netizen esports tolong bikin headline dan berita next time lebih valid dan jangan provoke karena kasihan jadi semua detektif-detektifan ini sudah jelas jadi EVOS tidak ada bangkrut ya cuma kebeneran dia salah satu orang yang kena sialnya yaitu PHK dan itu sudah terjadi 3 bulan yang lalu dan baru speak up di saat EVOS lagi turun dari play op ada satu hal ya kenapa EVOS gak menurunin orang-orang yang udah berpengalaman gitu agak aneh ya dia memunculkan orang-orang yang baru ya wajar sih karena kan mereka baru gitu ya belum mengenal suasana yang di Indonesia agak aneh sih tapi ya sudah lah ya punya orang-orang yang hebat tapi tidak dipakai di EVOS gue juga bingung gitu ya ya sudah gak apa-apa teman-teman oke gimana guys ini detektifannya udah cukup ya ngejelasinnya EVOS intinya gak bangkrut dan kita tepat respect sama EVOS pemenang M1 M1 bahas sejarah terus ya ya sorry nanti gue dihujat cuy gak 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 cedek ya oke thanks buat kalian yang udah nonton ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe dan super 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 like ya subscribe like komennya itu aja dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai ketemu di next video dan see you goodbye bye sub indo by broth3rmax